Rumah seorang terduga pelaku teroris kelompok Solo, pelaku pemboman di jalan rumah di Nasweli, Kota Bandung, pada malam tahun baru Fahri alias UB, dikeledah anggota Densus 88. Beberapa barang bukti dibawa polisi, Pori memastikan UB terkait dengan jaringan ISIS. Rumah terduga teroris UB di perumahan Bojong, Malaka, Indah, Blok B3, nomor 35, Desa Bojong, Malaka, Balai Endah, Bandung, dikeledah Densus 88. Dalam pengkeledahan ini, polisi membawa sejumlah barang bukti yang diduga terkait dengan rencana aksi teror. Kabit Humas Polda Jawa Barat, Kombes Polsulistio Pujo Hartono mengatakan, pengkeledahan ini terkait kasus peledakan yang dilakukan oleh kelompok Solo. Sementara itu, Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia, Irjen Pol Anton Karlian, memastikan U masih satu jaringan kelompok teroris dengan MS, AS, dan AA, yang berhasil ditangkap detesemen anti-teror 88 beberapa waktu lalu. Keempatnya masih berkaitan dengan ISIS. Dalam penangkapan UB, Polri menemukan indikasi akan adanya aksi radikal terhadap tokoh agama yang berlawanan dengan ISIS. Dalam penangkapan UB, Polri berhasil menyita sketsa wilayah yang diduga sebagai wilayah teror beserta daftar target teror yang mayoritas adalah tokoh agama. Sepanjang tahun 2015, Polri berhasil meringkus seribuan lebih tersangka teroris. Tim Liputan MNC Media memberitakan.